Bukan jualan, bukan jualan, ini nonton, parfum Nonton aja, pengen tak mendapat doang Jadi bukan jualan produk ya bos Welcome back with me, Adri Wangi Bersama dengan gue lagi disini Seperti biasa kita akan ngobrolin seputaran wangian Kali ini masih dari Bandung, dari Jalan Braga Kali ini yang pengen gue ketengahkan adalah sebuah parfum lokal Dari Indonesia, made in Indonesia Namanya Project 9T45 Oke, nah ini unik banget, kenapa? Karena menurut gue, namanya ini kayak merepresentasikan Indonesia banget Ya, jadi mereka punya 3 varian Apa aja? Ini dia Ini yang pertama ada varian mereka namanya bambu runcing Iya kan? Nih dia, namanya aja udah Indonesia banget Ya bambu runcing ini, yang aromanya menurut gue It's very green Sangat-sangat pleasing Sangat-sangat aromatic Dan ini nuansanya lebih ke fresh floral aquatic Dan sedikit ada woodinessnya juga Ya, jadi aroma-aromanya seperti itu Hmm, very fresh Ini kayak suasana di pegunungan gitu Kesan kesegaran pagi hari Energizing banget aroma yang bambu runcing Kalau bicara notesnya Ini dominasi menurut gue ada notes yang osmantus Jadi kayak floral gitu ya Ada kesan maskininya Jadi memang bener-bener apa ya Calming, soft, fresh Itu yang gue bisa rasain Jadi kayak soapy juga Dan nostalgic kesannya Aromanya aroma-aroma kesegaran kelasnya Masa lalu gitu Varian yang kedua dari Project 1945 adalah ini The Great Batavia Ini lebih kepada varian yang menurut gue Ini lebih dominasi kayak aroma-aroma wood Ya, kemudian juga ada aroma-aroma yang kesannya Lebih ke arah rempah gitu ya Ada clove-nya, ada cengkehnya itu yang bisa gue rasain Ada vanilanya juga sedikit Itu varian yang kedua dari Project 1945 Yang Great Batavia Oke, dan yang terakhir Dari variannya mereka ini Ada yang namanya Sunset in Sumba Di antara tiga varian ini Salah satu yang gue suka banget Dan ini rempah-rempah semua gitu ya Gue rasain ada mulai cengkeh Itu yang paling dominan Kemudian juga ada wood-nya Itu juga berasa banget Kemudian juga ada kardamom-nya Ada pepper-nya Ada tonkanya juga Itu yang gue bisa rasain dari notes of day Sunset in Sumba Jadi itu tiga varian dari parfum Project 1945 Yang kali ini gue pengen pilih salah satunya Untuk gue public reaction Nah, gue ngerasa dari tiga varian tadi Yang gue udah sampaikan sama lo semuanya Gue akan pilih satu Di antara mereka yang gue pikir Kok kayaknya menarik perhatian gue Dari sisi nama dan juga aroma Dan gue kayak ngerasa Ini aromanya bisa diterima oleh banyak penciuman deh Yaitu bambu runcing Yes, wood untuk gue compare Untuk gue battle-kan Dengan parfum designer Yang udah terkenal brand-nya Yaitu Mont Blanc Yang Starwalker Kenapa? Karena aromanya kok menurut gue Vibenya agak-agak sama ya Vibenya agak-agak searah Jadi makanya gue pikir Coba eh Gue pengen uji coba Bambu runcing dari Project 1945 Versus Starwalker dari Mont Blanc Kira-kira Di antara dua parfum ini Siapa kan akan jadi pemenangnya Let's check this out Let's go Suka yang mana parfumnya? Sorry ya Oke Nah kanan suka parfum dong Pastinya Lu suka yang mana? Lu suka yang mana? Kira apa yang ada? Kiri Sepuluh Sepuluh Tujuh Tujuh Keren Lebih ke cool Lebih ke cool juga Oke Jadi anyway Ini adalah produk Produk vokal Dari Jakarta Namanya Bambu runcing Dari Project 1945 Ini Mont Blanc Starwalker Oke Terima kasih ya Halo Soalnya kita waktu dong Kita mau tes parfum Ruang aja Gue penyempatin di Youtube Berkir ya Oke Kira-kira dulu Kayak mana? Kiri atau kanan? Gue gak kasih lihat Salah satunya lokal produk Gue gak kasih lihat Yang kiri Oh yang kiri? Iya Oke Oke Dari kiri Yang kiri Red 1-10 berapa? 8 Wow 8 ya Cowok nih Pake parfum yang kiri Kesannya apa? Sebenernya Oh ini Aku nyampainya Karena bisa Cewek cowok gitu loh Emang iya Iya kalau yang ini Cowok Iya ini lebih manly Emang iya Yang kiri tuh Kalau yang ini lebih sporty Iya Kok yang ini Ehm Berubah apa? Berubah 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 Siap Jadi orangnya 1-10 berapa? 8 Kang berapa? Eh kan yang mana? Jadi apa kan yang mana? 144 Yang kanan? Yang kanan Red 1-20 yang kanan? Ini 85 Ini 8 85 8 Terima kasih ya Oke Enjoy Selamat Selamat pendapat luar Jumlah yang mana Oke Jadi apa kanan? Gue gak kasih tau ya Salah satunya lokal kok Iya 8 Kalau yang kanan? Apa yang kiri? Kanan Kanan Kanan? Oke Red 1-10 yang kanan berapa? 10 10 Iya Kalau yang kiri? 7 Oh 7 Oke Yang kiri kesannya lebih kapan sih? Kalau boleh tau? Apa ya? Kayak kalem ya? Oke kalem bener Kalau kalem bener Terus kalau cowok pake itu kesannya jadi apa? Alim Aroma Aroma alim berarti Oke ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya 8,5 8,5 yang kanan yang kiri? 8 8 beda tipis 2 yang kanan berapa? 9 9, yang kiri? 8 tapi lebih tanaman yang kiri oh gitu menurut lo ya oke kenapa bisa berpikiran lebih tanaman yang kiri? oh iya udah bilang oh iya bener oh iya? iya bener oke satu lagi nih pertanyaan terakhir cowok nih kalau misalkan pakai yang kiri kesannya apa yang kanan kesannya apa? lebih cool yang kiri yang kiri lebih cool? yang kiri lebih cool? yang kiri lebih cool? karena lebih soft lebih soft lebih soft lebih masuk ya? oke oke, terima kasih terima kasih gue pengen kita pendapat doang parfum rusuk kain panah dari 2 parfum ya jalan yang berpikiran ya? oke, maaf dari lu dulu deh rusuk kain panah dari 2 parfum yang kiri oke yang kiri tunggu tunggu yang kiri yang kiri 8 9 oke pertanyaan terakhir kenapa lu suka yang kiri? apa yang membuat lu? lebih fresh sih cuma fresh gak terlalu manis oh i see jadi lu bisa pakai anytime lu mau gitu ya kalau lu kiri apa kanan? kanan kanan oh yang kanan oke tatap yang 10 berapa yang kanan? 7,5 kalau yang kiri? 6 6 oke kalau penton yang terakhir kalau yang kiri apa yang kanan? yang kiri 2 cowok pakai yang kiri kalau ini apa kondolong? pakai kewek? lebih kayak habis mandi aja gitu oh Sophie gitu ya iya iya di tengah-tengah atas yang maskulin ya oh i see kalau yang kanan? lebih ke maskulin thank you ya enjoy selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal gue pengen penyelitian yang kita dapat doang parfum yang kanan kiri suka yang mana? oke 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 jadi lebih kayak lebih kamu aja jadi lebih lord oke 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 ini kayak aroma gini ya terima kasih ya lu suka parfum yang mana? antara yang kanan dan yang kiri lu suka yang kiri lu atau kanan lu? yang kiri oke, yang kiri 1-10 berapa? 8 8 kalau cowok pake aroma kiri, kesannya apa sih menurut lu? ini sebenernya unisex aromanya cuman gua pengen tau, kalau misalkan lu sebagai cewek ngebayangin cowok pake aroma kiri jatuhnya lebih ke apa sih? oke, cool kering ya? enjoy lu suka parfumnya? lu suka parfumnya? lagi beto tapi apa? gak bawa duit sendiri bukan jualan mountain aja jadi bukan jualan produk ya bos pake bos ini jangan deket-deket hidungnya si akangin tuh lu dulu, lu suka yang mana yang kiri mereka ada? gapapa, wajar lu suka yang kiri mereka ada lu suka yang kiri mereka ada? yang kiri yang kiri? oke, rent 1-10 berapa? 8 bukan yang terakhir, kenapa lu suka yang kiri? sebagai cowok ya? gaunya kayak lebih laki definisi lebih laki buat lu apa nih? kalau yang ini kayak mau balik cewek kosa? yang kanan? terbukti ya, pencipa tuh beda-beda kalau gua yang kanan malah ngerasa kayak cowok banget dia kayak cewek banget ya yaudah gapapa, bentas aja kok kalau bos, yang suka yang mana? kiri apa kanan? yang kanan eh, lu suka yang kanan oke, rent 1-10 berapa? kalau di compare nih yang kanan sama yang kiri yang kanan berapa rentnya? yang kiri berapa? yang kanan 8 dan yang kiri 8-7, oke pengen tau nih, penasaran kalau lu sebagai cowok, kewek nih ngebayangin cowok pake matun yang kiri itu kayak gimana? atau yang kanan? yang kiri dulu deh gak bisa, gak bisa bayangin coba liat pasnya dulu oke, thank you ya boleh tau sebentar gak? gua punya kalian di youtube kita pendapat doang lu suka parfum yang kiri lu atau kanan lu? oke pengen tau dulu aja yang ini sih lu yang kiri? oke, 1-10 berapa rentnya? kalau cowok pake itu bayangan lu 1-10 berapa rentnya? 9 9, tinggi juga ya oke terakhir deh, kalau cowok pake parfum yang kiri pesannya kok? terakhir sih oh maskulin deh wah berarti kamu juga beli lu oke, kalau lu suka yang kiri? gua yang kanan gua yang kanan kenapa lu suka yang kanan? lebih kapan? kalau ini kesannya lebih ke laki banget sih oh menurut lu lebih laki banget? lebih kayak playboy banget sih oke, bad boy akhirnya kenapa yang kiri? akhirnya menurut gua kurang terlalu soft ya terlalu soft buat lu terlalu soft buat cowok kayak soft soft tapi gapapa, parfum bebas kalau saksa aja walaupun kalian pasangan selera bisa dipaksanya deh terima kasih ya, menikmati oke kita coba cakap lagi yang lain ya kira-kira pendapat yang lain lebih suka yang mana di antara kedua produk sebetulnya ini kayaknya masih dominan yang suka ya karena aroma-aroma yang soft calming yang bijaksana yang maskulin gitu-gitu lah kita coba cakap lagi yang lain gue punya pendapatin YouTube minta pendapat doang sebentar aja lu suka yang kiri apa yang kanan eh random ya no heart feeling ya bebas aja sorry yang kiri yang kanan dari lu dulu suka yang kiri apa kanan lu? yang kanan yang kanan? oke, kenapa suka yang kanan? karena apa? seger aja lebih seger aja oke, kalau kreatif 1-10 yang kanan lu kasih nilai berapa? kalau yang kiri berapa kanan? yang kanan 10 yang kiri 9-10 kurikit banget ya iya suka dua-duanya suka dua-duanya i see oke, terakhir nih buat lu cowo kalau yang kiri kesannya apa? yang kanan kesannya apa? kalau yang kanan 10 kalau yang kiri lebih fresh aja gitu oh lebih fresh eh yang kiri apa yang kanan? yang kanan lu yang kanan? oke operasi sama kayak tadi tanya-tanya yang kanan 10 yang kanan 10 yang kiri 10 terlalu suka yang kiri ga suka apanya nih kok kayaknya gitu terlalu nyenyak oh itu kayak yang kanan terakhir kalau cowo pake yang 2 parfum tadi yang kanan kesannya apa? yang kiri kesannya apa? yang kanan yang kiri uluh kok biasa aja kok gitu ya? terakhir kan? terlalu kayak kanan yang kiri jangan pengaruh loh jangan pengaruh loh subjek subjek banget loh parfum apa? dua-duanya dua-duanya? iya wah galau ya oke oke gini deh kalau gitu dua-duanya yang kiri lu 1 sampai 10 berapa? yang kanan lu berapa? 10 10 10 jangan seru beli dua-duanya lu beli dong oke cowo deh cowo yang terkanya berikut ini bisa menggantikan gambaran cowo yang kiri kesannya apa yang kanan kesannya apa yang ini misalnya kayak apa itu? saya lebih ke orang-orang yang cool iya kalau yang kanan lebih ke anak-anak tokongan iya iya oke oke siap, siap, siap terima kasih ya ini yang kanan produk local Indonesia namanya Project 1945 variannya Dabu Rucing satu lagi Mom Blank yang terkenal ya pasti dahulah Mom Blank Starwater variannya terima kasih ya enjoy oke sampai disini perbatalan duniawi kita produk reaction kita hari ini di Jalan Braga Kota Bandung seru banget dan gak disangka ternyata persaingan sangat-sangat ramat ketat antara produknya dari Project 1945 yang Bambu Rucing dengan yang ini nih Mom Blank yang Starwater walaupun hasilnya setelah gua hitung-hitung tadi itu seri jadi antara yang Bambu Rucing dari Project 1945 sama yang Starwalker yang dari Mom Blank ini hasilnya sama seri jadi sama-sama punya nilai yang tinggi jadi equal congratulations buat Bambu Rucing dari Project 1945 made in Indonesia Jakarta ini bisa bersaing aromanya dengan Starwalker yang Mom Blank gak main-main jadi sekali lagi aromanya ini sesuatu banget ini aromanya bisa dikatakan aroma yang punya kesamaan atau aroma yang bisa dipertimbangkan untuk lu mencobanya karena ternyata kualitasnya ataupun juga aromanya itu gak jauh berbeda kalau lu pengen gua battle-kan lagi produk-produk parfum lainnya silahkan kasih di komen gua langsung share aja di komen gua lu pengen gua battle-in parfum apa dengan apa lagi gua nanti gua akan random yang terbanyak itu yang akan gua pilih jadi untuk perbattle-an hari ini hasilnya seri antara Saw Walker Mom Blank dan Bambu Rucing dari Project 1945 oke sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe dan wangi, we'll be right back see you, bye-bye